Selama itu bisa dibuktikan monggo saja, tetapi ini kan masih dugaan, dugaan, dugaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau nepotisme itu kan disampaikan oleh Prof. Edi ya, di dalam kesaksian di MK, luar biasa sekali itu. Itu kan masuk dalam kategori pidana kalau tidak salah ya, tidak cocok untuk dimasukkan dalam kasus yang kita pemilu. Itu menurut Prof. Edi, aku kan bukan orang hukum. Yang kedua apa lagi? Mempergunakan kewenangannya apa? Penyalahunan kekuasaan TSM dan nepotisme. Selama itu bisa dibuktikan monggo saja, tetapi ini kan masih dugaan, dugaan, dugaan. Yang namanya duga, kita juga jangan se-uzon. Kita boleh juga kita, apa ya istilahnya, boleh berpikir tapi jangan kita mempunyai seorang. Biarlah pengadilan yang akan memutuskan. Kita hargai apa yang sedang bergulur di pengadilan sekarang. Gak ada. Masa Mas Gibran gak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden? Dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden gak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur gak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Gak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Dan syaratnya kan sudah dipenuhi. Keputusan MK sudah ada. Dan dia punya pengalaman. Dimananya yang kita harus melakukan kemampuan Mas Gibran. Teman-teman banyak berpikir bahwa Mas Gibran dalam debat kandidat wapres akan dikelahkan oleh dua kandidat lainnya. Ternyata dikasih kao di putaran pertama. Jadi hal-hal lain banyak yang kita tidak duga yang memang Mas Wapres ini sebuah kadang yang berproses menurut saya ya. Karena itu dibuktikan dengan kemampuan dia dalam menyampaikan program dan pikiran-pikiran besarnya. Jadi tuntutan diskualifikasi dari pihak-pihak yang bersekretah itu kurang apa? Sulit? Terwujud ya? Ya nanti dilihat diputuskanlah di hakim. Saya bukan hakim pak. Jangan bahaya nanti kalau kita mendahului kewenangan hakim kan bahaya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.